Woi, oi, 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 apa-apa ini? Mas, cobain dong, bisa nambah semangat loh. Cobain mas. Hati-hati, makanya mas. Hati-hati nak. Hati-hati dengan keling. Mata wanita, nak, jangan kamu terberdaya dengan kecantikan wanita, nak. Perempuan penggoda itu akan menghancurkan kehidupanmu, nak. Mata wanita, nak, jangan, 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 jangan. Om, beli dong, beli dong om, beli dua gratis satu loh, ayo dong om ganteng. Eh, 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 tolong jangan kamu orang kerja dong. Eh, eh, mas ganteng, sabar dong. Kita kan di sini sama-sama cari makan. Eh, teman-teman, udah yuk. Makasih, mas ganteng. Makasih, Bapak, Bapak. Terima kasih, ya, Bapak. Nanti ya, Bapak, udah beli produk kami. Makasih, Bapak Janteng. Dadah! Waduh, laptop gua ilang. Gimana nih, Bos? HP tentas gua juga ilang. Gimana nih pertanggung jawabannya, Bos? Bapak-bapak gimana sih? Kan bapak-bapak ada tadi di sini. Saya mana tahu, Pak? Laptop gua baru lagi. Udah, mendingan kita lapor polisi aja. Wah, bener! Ayo, ayo! Polisi. Gini, gini aja, Pak. Kita bisa bicara baik-baik ya, Pak. Nanti saya akan cari, oke? Sekarang bapak-bapak tenang ya, oke? GCC Geng Cope Cantik! Besok-besok kita mau jadi nyamar apa lagi nih? Ehm, kalau jadi suster bisa nggak sih? Soalnya, keluarga pasien itu pada tajir-tajir. Ada juga yang susah kali. Seenggaknya mereka itu ngusahain buat dapet duit. Entah jual tanah, jual rumah. Ya kan? Hah, tumpen lu pintar yuk. Weh! Eh, yuk! Tapi lu pantasnya jadi suster ngesot! Hahaha! Udah, udah, udah. Udah, udah. Jangan kita pikirin nanti aja. Gue sih kurang setuju ya, kalau misalnya kita nipu orang susah. Iya nggak sih? Iya juga sih. Tapi lucu tau aja suster. Ini bener-bener memalukan tau nggak? Bengkel kita bisa sepi kalau sampai pelanggan lain tau kejadian ini tau. Tapi bos, kita tidak pernah melakukan itu. Lagian, buat apa sih kita pengambil barang kayak gitu? Kita tuh kerja di sini cuma mau cari halal, bos. Iya bener tuh, bos. Apa yang dibilang si Adul? Lagian nggak ada bukti apa-apa. Kalau misalkan polisi kesini, silahkan aja. Kita mau oke-oke aja. Bener nggak, Dul? Jep. Iya, iya. Saya ngerti. Cuman kalau ini dibiarin terus, bengkel kita terkesan nggak aman. Wah, ini pasti bulan perempuan itu, bos. Soalnya nih, bos. Kita kan lihat sendiri kalau perempuan itu masuk ke mobil pangan kita, bos. Ya nggak? Jadi perempuan perempuan itu masuk ke mobil? Mungkin itu, bos. Nggak mungkin, kan? Kita kerja. Sudahlah, Cika. Ibu nggak mau berobat pakai uang harai. Ibu nggak mau berobat pakai uang harai. Ternyata & Melalui Aneh.. Padahal mereka itu cantik-cantik, Aduh, tapi kok kerjaannya malah kayak gitu sih, apa gak ada kerjaan lain apa? Thank you. Hai sayang, ayahnya perlu bantuan ya? Iya nih, bisa tolongin gak? Kuncinya kekunci di dalam. Gimana? Kok gak ada? Oh itu, jatuh di bawah kursi. Tadi soalnya saya buru-buru banget, jadinya kunci otomatis, so Pak. Bisa, itu masalah sepele. Sebentar ya. Jaga! Jawab! Gak ada apa ya, bos? Ya soalnya apa dulu mana? Geruan! Sabar gak? Iya. Mas, tolongin ya mas. Ya, tenang aja. Ya, tenang aja. Hei. Tengah. Hei! garsanya, tersusun. Hei! Itu tuh suka banget nih jari-jari saya, udah gitu ya. Kalo terlihat sini, ya tuh... ...apa dah bisa lu marah-marahin saya gitu loh. Itu namanya cawa cengeng. Biar gue yang hadapin. Iya, iya bang. Shhh, udah. Ayo. Gue kasih tau sama lo ya. Mulai sekarang, lo jauhin tuh, cewek. Paham lo. Emang ada urusan apaan? Eh! Jangan mati tuh lo! Jangan sampe anak gue, gue ngapa-ngapain. Tinggal sekarang lo jamun. Oke, oke. Gue akan cabut. Lagian juga cewek itu udah ga ada. Loh, kenapa ini? Siapa lo? Ngapain ke mobil cewek gue? Lah, ini mobil saya, mas. Lo jangan ngarang. Ini mobil cewek gue. Kalo jinnya ketinggalan di dalam. Oh, jadi sih itu yang rusak mobil saya? Bos! Barang-barang kita raih, Bos! Dirampok! Mereka menggoda dan merayu kan? Iya. Loh, kok Bapak tahu? Anda orang yang kelima yang melaporkan hal ini. Loh, ya kalau gitu ya harus segera ditindak dong, Pak. Kita sudah melakukan tindakan. Penyelidikan sudah dijalankan. Oh, gitu. Kalian dengar ya? Saran gue, mending kalian perempat jauhin di barang. Kalau nyopet ngerampok, itu masih bisa kita alibi. Tapi kalau ini, ampun dah. Di mata polisi, tidak ada kesempatan untuk kita menjelaskan. Ada barang, berarti kalian salah aja. Paham? Oh, freaks banget deh. Itu tuh narkoba. Kita harus jauh-jauh dari barang itu. Terus mereka kemanain yang di barang? Dibalikin! Ya kali, dia dibalikin! Yaudah, serahin aja ke polisi! Ini lagi! Ngaco! Ini yang loper polisi coba. Terus diapain dong? Eh, aku juga nggak tahu. Eh, Juhan. Kamu makan tuh. Kakak tadi beliin kamu makanan. Makasih, Kak Cika. Juhan seneng banget deh punya kakak seperti Kak Cika. Nanti kalau sudah besar, Juhan ingin seperti Kak Cika. Janganlah. Udah kamu jadi diri kamu sendiri aja. Kan Juhan ingin cari duit. Kayak Kak Cika, duitnya banyak. Sudahlah Cika, kamu tinggalkan kerjaan kamu itu. Kamu cari kerjaan yang lain, yang aman, yang halal. Kasian adik kamu. Suapi wang haram terus. Loh, emang uang haram itu uang apaan sih, Bu? Ya, ya uang. Bisa di beli makanan juga? Bisa. Kalau mau beli mobil juga bisa. Yee, itu mah uang biasa. Emang apa bedanya coba? Tukar. Ampun, Pak. Mari cepat-cepat cantik yang lain. Iya, Pak. Di sini, Pak. Base camp ya, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Sumpah, Pak. Ada yang lain mana? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Ampun, Pak. Ini tempat mereka, Pak. Pak. Kak, Kak. Nih, HP-nya bunyi terus, Nih. Oh, iya. Halo? Kok lobet, sih? Yaudah, di charge dulu aja sana, Kak. Mana nggak ada charger-nya lagi? Besok-besok gue pecar, jerdah. Ya ampun, Cika. Lo kemana sih, nggak bisa dihubungi. Gak, gue lihat. Nih, di tempat. Tangan, Pak. Pak Polisi, Kak Jika mau dibawa kemana? Pak Polisi, Kak Jika! Kak Jika! Kak Jika! Cika. Dia orang yang telah melihat kejadian aksi kejahatan kamu. Pak. Tunggu sebentar. Maaf, Pak. Saya boleh ngomong empat mata sama dia. Oh, iya. Silahkan. Kenapa sih? Lo ikut campur urusan gue terus? Tadi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu itu sebenarnya cantik, loh. Tapi kenapa kamu ngelakuin kerjaan ini, sih? Kan masih banyak pekerjaan yang lain. Udah, udah. Gue nggak butuh nasihat, loh. Beneran tercantikan, anak ini. Hati-hati, nak. Dengan kerling wanita. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Kamu tuh nggak ngerasain pedihnya hidup aku. Aku itu harus biayain ibuku yang sakit. Terus adikku juga masih SD. Kamu pikir emang gampang cari pekerjaan yang layak seperti kamu pikir itu? Aku tuh udah coba. Tapi susah. Aku tersinggung sama ucapan kamu. Iya, iya. Aku nggak maksud ngomong kayak gitu sebenarnya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, ya. Ya. Aku akan cabut laporannya. Dan aku akan urus semuanya, oke? Tapi kamu jangan nangis lagi, ya? Barannya nggak ada di sini, bos. Kayaknya mereka nggak naruh barannya di sini, bos. Kalau begitu, seret imbunya buat jaminan. Siap, bos. Jangan. 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 Jangan bukai boku. Jangan bukai boku. Lalu. Cikah. Hiona. Kamu seguir. Gak usah. Makasih. Ibu... Cuan? Ibu dimana? Cuan? Kamu ngerti apa? Ibu, ibu orang jahat! Iya, Cik. Ibu, ibu dibakonin itu. Emangnya lo yakin? Habis kita kasih tesnya, terus Ibu Cika dilepasin gitu aja. Gue minta tolong Adit deh. Adit siapa? Iya, pemilik bengkel yang waktu itu. Ingat kan? Emangnya diperduli apa? Lo yakin? Ayah. Pesan ayah tentang kerling wanita itu memang benar terasa. Tapi Adit gak kuasa menghindarinya. Izinkan Adit mendekati perempuan itu ayah. Adit gak bisa lepas dari kerling itu. Adit mencintai perempuan itu. Adit? Bersambung... Jika? Oke, sekarang ini. Kalian bertiga semua. Dertantangan. Kamu berdua, kamu kesana. Kamu kesana. Oke? Sekarang, sekarang. Berani juga lho datang, dimana tas itu? Mana ibu saya? Ibu lo ada, kalo tas itu sama gue Hai, kita bertemu lagi Apaan lagi? Bapak! Bapak! Ayo, pesawat ini ibu! Cepat! Cepat! Aduh! Ibu, ayo sini! Ya udah, ya udah! Kalian bawanya, gue harus bantuin adit ya! Iya, iya, iya! Ayo! Bapak mana kalian? Bapak! Bapak! Cika! Bapak! Kamu kasih tau dimana barang itu? Dimana kamu simpan barang itu? Gak, saya gak akan kasih tau barang itu dimana! Apa sendiri aja yang berusaha sel polis? Cika, Cika ini... Cika ini sebenernya ada apa? Aku gak ngerti Jadi kita gak sengaja ngambil narkoba di mobil mereka Narkoba? Bapak! Hei! Sekarang kamu tunjukkan dimana barang itu? Kalo tidak... Arjuna kamu ini... Mati! Kedit... Kedit! Stop, stop, stop! Stop, stop. Saya akan kasih tau dimana barang itu. Sepertinya mereka menangkap Cika dan Adit. Yaudah, kita telpon polisi aja. Iya ya, gue setuju. Entah kita kasih tau dimana sih sembunyiin. Yaudah lo telpon dong sekarang polisinya. Yaudah lo aja sih yang telpon, gue gak ada pulsa. Barangnya ada, bos. Akhirnya barang ini kembali. Iya, bos. Jangan tekerja! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ayo kita nantar. Ayo jalan. Entah mentang jadi bos gak mau kerja-kerja dong Eh, kotor tau Masa sih? Usil bang Usil ya Nek